Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, selamat datang di Tanya Dr. Indra. Ini adalah episode perdana dari Tanya Dr. Indra di tahun yang baru, tahun 2023 ini di channel Indra Permanent Official. Anda tanya, saya akan coba untuk menjawabnya insya Allah. Ada banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk, dan pertanyaan yang terpilih yang akan saya jawab kali ini adalah pertanyaan dari Faris KLS. Faris KLS pertanyaannya, saya mau menanyakan obat wasir yang bagus. Sudah dua minggu, penyakit wasir saya kambuh lagi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya dari akun Youtube Faris KLS. Pemirsa, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu hemoroid. Hemoroid, ini istilah medis untuk wasir ya, yang kita kenal, wasir ambien. Hemoroid adalah suatu bantalan pembuluh darah rectum anus. Dan itu merupakan struktur anatomi normal yang terdapat pada semua orang. Bantalan hemoroid itu sebenarnya terdiri dari jaringan ikat subepitel. Jadi, dengan ikat subepitel. Sub itu adanya di bawah, epitel itu lapisan yang sel-sel epitel ya. Lapisan sel-sel epitel yang melapisi bagian dalam lumen atau saluran cerna. Nah, ini maksudnya di bagian antara rectum dan anus. Nah, itu sudah saluran cerna bagian bawah banget untuk pengeluaran fesis ya. Jadi, sekali lagi hemoroid itu adalah sebuah bantalan yang letaknya itu ada di rectum dan ada di anus ya. Itu isinya adalah jaringan ikat subepitel, jaringan elastis, pembuluh darah, dan otot mulus. Jadi, ada itu. Nah, pembuluh darah yang ada di hemoroid berupa anyaman. Atau kalau istilah medisnya itu disebut plexus. Anyaman ya. Pembuluh darah itu seperti jaring gitu ya. Kayak anyaman-anyaman gitu. Anyaman atau plexus arteri dan vena. Jadi, anyaman-anyaman, pembuluh darah, arteri, dan vena. Nah, masalah yang paling sering terjadi pada hemoroid adalah terjadinya pelebaran pembuluh darah venanya. Nah, itu. Yang paling sering terjadi. Masalah yang paling sering timbul pada hemoroid itu adalah pelebaran pembuluh darah venanya. Pelebaran pembuluh darah vena ini dalam istilah medisnya disebut venexia. Ya, venexia atau varices. Nah, mungkin Anda lebih familiar dengan istilah varices. Itu yang biasa dibetis itu. Ada pembuluh darah vena yang menonjol. Yang besar-besar menonjol itu ya. Kalau ini, misalnya di tangan ini ya. Nah, ini kan ada vena yang kelihatan. Kadang orang-orang kalau yang body fatnya itu tipis ya. Body fatnya sedikit itu biasa kelihatan. Atau kalau orang yang biasa melakukan aktivitas angkat beban atau kerja berat, mengangkat, misalnya ya. Nah, itu biasanya venanya kelihatan untuk menonjol. Itu bukan ya. Bukan seperti itu yang dimaksud. Varices itu ya seperti varices yang ada di betis-betis biasanya. Biasanya pada ibu-ibu itu. Ibu-ibu. Tapi tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada laki-laki ya. Oke. Nah, pelebaran vena yang terjadi pada vena-vena yang ada di hemorrhoid itu disebut sebagai wasir atau ambeien. Nah, itu istilah yang ada di masyarakat ya. Wasir dan ambeien dalam istilah medisnya itu disebut hemorrhoid. Jadi, sama antara keadaan normalnya atau struktur anatomis normalnya disebut hemorrhoid dan keadaan patologisnya atau penyakitnya disebut hemorrhoid juga. Saya juga tidak tahu kenapa begitu. Sama. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya nanti akan saya sebut sebagai hemorrhoid ya. Maksudnya hemorrhoid itu penyakitnya. Keadaan patologisnya. Hemorrhoid maksudnya itu atau sama dengan wasir dan ambeien ya. Nah, sekarang apa penyebab hemorrhoid? Hemorrhoid itu disebabkan oleh setiap aktivitas yang maupun keadaan yang meningkatkan tekanan terhadap vena. Terhadap vena yang ada di hemorrhoid yang letaknya di rectum maupun di anus. Sehingga mengakibatkan distensi dan pembengkakan. Distensi itu dia tergang. Teregang gitu ya, distensi ya. Misalnya, aktivitas seperti mengejan ya atau mengedan. Mengedan terlalu kuat saat buang air besar. Diare, konstipasi, duduk terlalu lama di toilet. Nah, biasanya orang duduk lama di toilet itu ada keadaan yang normal dan ada keadaan yang tidak normal. Keadaan yang tidak normal kalau dia mengalami konstipasi. Jadi, lama dia duduk di toilet. Duduk atau jongkok di toilet itu nunggu mengedan. Dia nunggu fesisnya keluar. Itu keadaan yang tidak normal. Keadaan yang normal yang membuat orang duduk lama di toilet sekarang itu karena sebagian orang melakukan aktivitas dengan handphonenya itu di toilet. Mungkin BAB sambil baca berita. Atau mungkin sambil balas WA. Atau sambil melihat media sosial dan yang lainnya. Sehingga lama duduk di toilet. Itu bisa menjadi faktor risiko terjadinya hemoroid ya. Kemudian kehamilan, obesitas, dan diet rendah serat. Oke. Seiring berjalannya waktu, bantalan hemoroid yang tadinya normal itu jadi membesar. Karena keadaan atau aktivitas yang tadi saya sebutkan ya. Dia jadi membesar, kemudian tumbuh ke arah lubang rektum atau anus. Jadi, dia tumbuh ke dalam gitu. Kemudian hemoroid dibagi menjadi dua. Hemoroid interna dan hemoroid externa. Hemoroid interna itu lataknya di dalam rektum. Dia terdapat di dalam rektum. Sedangkan hemoroid externa itu terdapat di luar rektum. Yaitu di anus. Jadi, secara letaknya hemoroid interna itu di dalam rektum. Di rektum. Kemudian hemoroid externa itu ada di anus. Nah, gejala hemoroid interna yang paling umum, yang paling sering itu adalah perdarahan. Perdarahan pasca buang air besar ya. Perdarahan ini biasanya disebabkan karena fesis yang keras. Ya, fesisnya itu keras. Sehingga ketika kita buang air besar, ketika fesis itu melewati hemoroid yang sudah membesar, yang sudah membengkak tadi, itu akan melukainya. Nah, sehingga pembuluh darahnya pecah dan darahnya keluar. Keluar dan turun bersama fesis ya. Darahnya biasanya merah segar. Nah, darahnya merah segar dan tidak bercampur dengan fesis. Jadi, itu bukan disentri ya. Berbeda. Jadi, BAB-nya itu antara fesis dengan darahnya itu tidak bercampur. Beda dengan disentri. Kalau disentri, biasanya BAB-nya cair atau lembek dan tercampur dengan darah. Menunjukkan bahwa disentri itu prosesnya lebih ke atas lagi. Jadi, di atas rektum dia. Saluran perdaran, saluran cerna itu di level di atas rektum gitu ya. Jadi, kalau perdarahannya banyak, kita bisa lihat darahnya menetes pasca BAB. Jadi, setelah fesis itu jatuh, masuk ke lubang toilet, kita melihat ada darah yang menetes dari anus. Nah, itu. Darahnya merah segar. Gejala yang kedua adalah ada sensasi penuh. Ada sensasi penuh di rektum. Ya, di rektum. Terasa penuh. Karena itu terjadi apabila jaringan hemorrhoidnya itu sudah prolapse. Disebutnya prolapse ya. Masuk ke lubang atau lumen daripada rektum itu. Jadi, kita merasakan sensasi kayak ada sesuatu. Kayak gini, mungkin kalau kita mau BAB, BAB-nya keras, terus kita tahan. Jadi, belum keluar dari anus, kita tahan. Nah, seperti itulah dia. Kan, dia ada di dalam anus atau di rektum itu. Jadi, terasa penuh gitu ya. Seperti ada sesuatu. Sensasi ada sesuatu di situ. Kemudian, hemorrhoid interna yang sudah mengalami prolapse itu akan disertai, akan menimbulkan yang disebut kontinensia vekal. Artinya, kontinensia itu artinya tertahan, vekal itu fesis. Fesis itu akan tertahan, tapi tertahannya ringan. Tidak sampai menyebabkan obstipasi ya. Tertahan ringan. Jadi, agak ada tahanan kalau fesis keluar. Karena lumen atau lubangnya itu kan jadi sempit. Karena ada prolapse dari jaringan hemorrhoidnya. Kemudian, nanti bisa juga terjadi keluarnya lendir. Nah, seringkali nih, pasien yang mengalami ini, dia merasakan ada lendir yang keluar dari anus. Sehingga celana dalamnya basah ya. Dan, itu juga bisa menimbulkan iritasi kulit perianal. Perianal itu maksudnya di sekitar anus. Terjadi iritasi, terjadi gatal. Gatal dan perih kadang-kadang. Nah, ya, oke. Kemudian, kalau ini terjadi atau berlangsung lama, perdarahan terus-menerus, tiap BAB berdarah, tiap BAB berdarah, dan tidak diobati, maka bisa menimbulkan anemia. Nah, kalau perdarahannya banyak, terus setiap hari terjadi ya, setiap BAB kan, biasanya orang berusaha untuk BAB, ngeden, berdarah, nah, itu bisa menimbulkan anemia. Sedangkan gejala hemorrhoid eksternal, dia lebih didominasi rasa nyeri. Rasa nyeri, rasa sakit ya, nyeri. Pasien biasanya juga menggambarkan ada masa, ada benjolan di sekitar anusnya. Biasanya kalau datang ke dokter itu, anusnya nyeri, gatal, tapi yang dominannya nyeri, terus kayak ada daging tumbuh katanya, atau ada masa, kita sebutnya ada masa, terabalunak biasanya. Kemudian, ukuran benjolan mungkin meningkat dari waktu ke waktu. Jadi, awalnya kecil, kemudian makin besar, makin besar, nah itu ya. Perdarahan juga bisa terjadi pada hemorrhoid eksternal, kalau dia terluka tentunya ya. Terluka. Nah, bedanya, kalau hemorrhoid eksternal itu, udaranya agak hitam, agak gelap. Agak gelap, beda dengan hemorrhoid interna. Oke. Nah, ini kita udah mau masuk ke jawaban ya. Saya perlu jelaskan nih, karena begini, hemorrhoid interna itu dibagi menjadi 4 grade. Ini yang mau saya sampaikan. Ini terkait pertanyaan pasien. Pertanyaan yang tadi itu ya. Grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Jadi ada 4 grade pada hemorrhoid interna. Grade 1, hemorrhoidnya itu masih berada di dalam rektum. Jadi dia sudah mulai membesar, tapi masih di dalam rektum dia. Tidak sampai ke anus. Gejala yang muncul pada grade 1 ini hanya perdarahan. Setiap BAB berdarah. Setiap BAB berdarah. Menetes darahnya. Nah, itu. Tapi tidak ada benjolan yang dirasakan. Sedangkan grade 2, hemorrhoidnya sudah keluar dari kanal anus atau dari lubang anus. Dia sudah keluar tuh. Jadi pas kita BAB, ngeden keluar dia. Atau pas setiap BAB, dia keluar. Tapi dia bisa masuk sendiri. Benjolannya itu, hemorrhoidnya itu bisa masuk sendiri. Itu grade 2. Kalau grade 3, perdarahan pas CAB-AB, kemudian ada benjolan, ada masa yang keluar dari anus, dan ini, masanya itu maksudnya hemorrhoidnya ya. Dan dia tidak bisa kembali secara otomatis. Tapi harus didorong. Harus didorong. Nah, grade 3 ini ketika didorong, dia masih bisa masuk. Hemorrhoidnya itu masih bisa masuk. Balik ke rectum. Ke lumen rectum. Sedangkan grade 4, terjadi perdaran pas CAB-AB, kemudian ada masa atau hemorrhoid yang keluar dari anus, dan itu sudah tidak bisa didorong lagi. Didorong-dorong, tidak bisa masuk. Nah, itu sudah grade 4. Oke? Nah, sekarang bagaimana pengobatan hemorrhoid? Untuk hemorrhoid interna, grade 1 dan 2, ini biasanya dilakukan terapi yang bersifat konservatif. Ya, terapinya konservatif. Caranya adalah mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Ini tujuannya untuk mencegah konstipasi. Sumber serat itu bisa didapat dari sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kemudian juga dari suplemen serat. Kadang orang tidak mau makan sayur, ada yang tidak mau makan buah, yaudah, mereka praktisnya minum suplemen serat. Kayak yang, ya adalah beberapa merek ya, yang bentuknya serbuk ya, terus dicampur air, nanti dia jadi kayak, menjadi seperti gel. Nah, itu diminum itu ngandung serat. Untuk membuat tinja kita itu, fesis kita itu lunak, supaya tidak terjadi konstipasi. Kemudian dianjurkan untuk minum cukup air ya, setidaknya 8 gelas air per hari. Itu rata-ratanya ya, tergantung aktivitas juga. Kalau aktivitasnya banyak, mengeluarkan keringat, atau yang beresiko dehidrasi, ya dia harus minum lebih banyak lagi dari itu. Kemudian, pasien disarankan untuk melakukan olahraga secara rutin, gaya hidup yang jarang bergerak, itu dapat meningkatkan resiko hemoroid. Apalagi, obesitas tentu saja ya. Obesitas itu kan, salah satu faktor risiko untuk terjadinya hemoroid, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Oke. Yang ketiga, ya tadi kan makanan yang tinggi serat, minum cukup air, yang kedua olahraga, yang ketiga, menggunakan obat, minum, maupun oles. Nah, ini yang ditanyakan oleh penanya tadi ya. Oke. Nah, jika semua terapi konservatif yang makan tinggi serat, berolahraga, kemudian minum obat, atau mengoleskan obat pada hemoroidnya itu, jika semua terapi konservatif ini belum berhasil, maka, terapi yang terbaiknya adalah pembedahan. Untuk hemoroid itu, yang paling efektif adalah pembedahan. Ini, maksudnya yang grade 3 dan 4 ya. Grade 3 dan 4, atau grade 4 misalnya. Kalau kita pakai patokan grade 4. Grade 4 itu udah nggak bisa lagi pakai terapi konservatif. Itu udah harus dibantu dengan operasi. Biasanya operasinya itu berupa hemoroidektomi atau dan ligasi pita karet. Ligasi pita karet. Nah, itu secara detailnya, lebih jelasnya nanti sama dokter ahli bedahnya yang akan menangani Anda ya. Siapa itu ada yang menonton video ini ya, yang mengalami hemoroid grade 4 ya. Baik, sekarang saatnya saya memberitahukan rekomendasi beberapa obat yang mungkin bisa Anda coba untuk mengobati hemoroid Anda ya. Oke, ini ada 3 obat yang insya Allah saya rekomendasikan. yang pertama adalah venosmil. Oh ya, disclaimer dulu, mohon maaf. Saya tidak disponsori, saya tidak dibayar untuk menyebutkan nama-nama ini ya. Ini hanya murni untuk informasi saja ya. Yang pertama, venosmil. Venosmil ini komposisnya hidrosmin. Bentuk sedianya ada 2, yaitu kapsul, 200 miligram, dan gel, 60 gram. Hidrosmin ini termasuk golongan plafonoid yang bermanfaat untuk meredakan gejala gangguan pembuluh darah vena seperti wasir. Jadi ini terbuat dari herbal nih, plafonoid ya. Indikasinya adalah insufisiensi vena kronik berupa hemoroid atau wasir, dan vena varicosa atau varices ya. Dosisnya, dosis oral, 3x1 kapsul sehari, sebaiknya diminum pada waktu makan. Setelah blister dibuka, kapsul harus segera dikonsumsi. Oke, itu cara pakainya. Kemudian yang topikal, yang gel, itu dioleskan tipis 3x sehari. Yang kapsulnya diminum 3x sehari, yang gelnya dioleskan 3x sehari juga. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Ardium. Ardium ini komposisinya ekstrak Citrus Sinensis Pericarpum, setara dengan diosmin 90% dan hesperidin. Oke, mikronisasi plafonoid. Ini sama dari herbal juga. Bentuk sedianya tablet. Ardium ini bentuk sedianya tablet. Dosis untuk gangguan peredaran darah di kaki atau farises dan wasir kronik. 2 tablet per hari. Untuk wasir akut, 6 tablet per hari selama 4 hari. Kemudian 4 tablet per hari selama 3 hari. Oke, aturan pakainya sebaiknya diberikan pada waktu makan. Itu yang kedua. Yang ketiga, boraginol. Boraginol ini ada 2 macam, boraginol N dan boraginol S. Bedanya, boraginol N tidak mengandung kortikosteroid, sedangkan boraginol S mengandung kortikosteroid. Sediaan boraginol N, ini ada 2, tablet supositoria dan ointment. Ya, semacam, krim semacam salep gitu ya. Sedangkan boraginol S juga ada 2, sediaan tablet supositoria dan boraginol S ointment. komposisi, ini saya bacakan. Boraginol N, komposisinya lithospermiradic extract, aethelis aminobenzoas, dibukaini HCL, dipenhydramin, HCL, ini anti-histamin ya, kemudian setrimid. Sedangkan boraginol S, isinya lithospermiradic extract, prednis solonum, lidokainum, aethelis aminobenzoas, setrimid. Oke, jadi ini boraginol S ini ada corticosteroidnya ya, ada prednisone. Indikasinya, untuk wasir bagian luar dan dalam, disertai perdarahan, luka terbuka pada anus, anal prolapse, periproptitis, serta gatal-gatal pada anus. Nah, ini kayaknya lebih komplit kalau boraginol. Apa, dari komposisinya juga lebih banyak kandungan zat aktifnya ya. Nah, dosis dan cara pemakaian. Boraginol S, tablet suppositoria, tiga kali sehari, suppositoria ya. Nah, ini hati-hati ya, tablet suppositoria itu bukan tablet yang diminum secara oral, suppositoria itu hanya dimasukkan lewat anus. Bentuknya tablet, tapi dimasukkan lewat anus ya, dimasukkan ke anus. Boraginol N, tablet suppositoria, dosisnya tiga kali sehari, satu suppositoria. Dan jika kasus parah, ditambah satu kali sebelum tidur. Nah, itu tiga kali sehari lah mudahnya. Kemudian, boraginol S, tablet suppositoria, dosisnya dua kali satu, suppositoria, dimasukkan lewat anus. Setiap 12 jam berarti ya, kalau dua kali sehari. Dan jika kasus parah, ditambah satu kali sebelum tidur. Sedangkan, boraginol N ointment dan boraginol S ointment, cara pemakaiannya adalah dioleskan tipis pada bagian yang sakit dua sampai tiga kali sehari. Itu sama, yang boraginol N dan maupun yang S, sama-sama dioleskan tipis ke bagian, ke hemorrhoidnya, atau luka di sekitar anusnya ya, dosisnya dua sampai tiga kali sehari. Oke, jadi ada tiga obat yang saya bisa rekomendasikan ya, venosmil, ardium, dan boraginol. Ya, tapi obat hemorrhoid bukan hanya itu. Ya, tolong jangan salah paham, bukannya itu banyak, di luar sana itu banyak, obat anti hemorrhoid. Termasuk, kalau misalnya Anda sedang konsultasi dengan dokter bedah, kemudian beliau merekomendasikan suatu obat atau meresepkan suatu obat, yaudah dipakai aja insya Allah. Kemudian, harganya mungkin bervariasi, ya memang bervariasi ya, tapi efek atau efikasinya saya rasa hampir sama. Mana yang paling bagus? Itu relatif, karena respon tubuh tiap orang itu berbeda-beda. Faktor berat ringannya maupun lamanya penyakit juga mempengaruhi hasil akhir terapi. Jadi, silakan saja. Tapi, tolong diingat, apabila terapi konservatif ini yang dijalankan selama 2-3 minggu masih belum atau tidak membuahkan hasil, maka saya sarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter bedah. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ya videonya bagi Anda yang punya pertanyaan seputar medis. Silakan tulis di kolom komentar di bawah sini. Nanti akan saya pilih pertanyaan mana yang akan saya buatkan video penjelasannya insya Allah. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.